hai oke selamat malam ketemu lagi kali ini saya akan memberikan tips bagaimana membuat kontur dan menggunakan fitur yang ada di isof fashion ini saya dedikasikan untuk pemahku profikmat nah ini dapat dari beliau kita masih ingat kesehatan beliau bahwa ilmu tidak akan sempurna tidak diamalkan dan tidak dibagikan artinya kita membagikan ilmu yang didapat dari beliau baik ini kita punya contoh buah peta mapping ukuran kita masuk ke hektare nah yang pertama adalah kita lakukan semua sudah tadi ya jadi sudah sampai dancecloud kita akan tambahkan bagaimana membuat antara pertama masuk ke dancecloud kemudian kita klasifikasi downnya ini kita klik sampai ke created method classified ini sudah kita tetap semua lima kita satu semuanya default saja oke kita proses putus sedikit waktu untuk proses namanya dia akan mengklasifikasi dancecloud yang sudah dibuat untuk menetapkan groundnya akhirnya seperti logikanya ya oke kita tunggu ya sudah mau selesai sedikit lagi oke sudah selesai nah lanjut adalah kita akan membuat kita akan membuat demnya kita akan cross dem field dem ya proses build demnya oke sedang proses tidak lama biasanya jadi digital elevation model ini dibuat dari dan cloud tapi dengan mengklasifikasi ground ya oke sudah selesai sudah kita akan ekspor dem ini menjadi satu file dalam bentuk div kita buat saja ini di pantai sun wall di pantai sun bali kita save kita akan create mengexpor file dem yang tadi dibuat sebentar saja oke selesai kita lanjut ya Oke, tahapan kedua kita akan build them Pada saat build them ini kita lihat select Dicentang hanya yang groundnya saja Kita buat Dia akan mulai membuat Generating digital application model dari That's cloud Yang tadi sudah dibuat Ground classification Tidak lama biasanya, sebentar saja prosesnya Oke, sudah selesai Dan tiga Kita membuat atau men-export file them tadi Dalam file tip Ini sanur them Oke, kita create file tipnya Sudah selesai Oke, kita lanjut ya Ke tahap berikutnya Ya Sebetulnya disini juga ada opsi ya Kita bisa langsung generate contour Survival per 1 meter Nah Hanya saja memang Karena ini Karena ini Belum di Reference Beginya Jadi Kita tanggap Apa Minimum altitude dan maximum altitude yang diperoleh Dari Dari Hasil otomosaik ya Kita proses generate contour Ini adalah contour yang dibuat dari DEM Bukan Bukan dari DTM Masih dari DEM Oke, bisa kita lihat ya Contour Atau elevasi Atau elevasi Titik elevasi yang digenerate oleh DEM ini Mesti menunjukkan posisi Menunjukkan posisi Ketinggian saja Jadi Saya bisa perhatikan Ini Coba lihat disini ya Oke, nah ini adalah Kalau dilihat Ini adalah Titik-titik Yang menunjukkan elevasi Sebagian sudah menjadi line Tapi sebagian karena banyak yang di filter Jadi DEM ini nanti kita harus filter Dan kita akan Aplikasi line Misalnya geomatika Untuk kemudian Kita menghilangkan Prophesisnya DSM ya Filter menjadi DTM Atau digital TN Oke, kita lanjut ya Ke filter Dengan Geomatika Kita lanjut ya Ini kita sekarang menggunakan aplikasi Geomatika Pertama kita Open dulu File Shift Dari DEM tadi ya Ada di Folder yang sudah kita Simpan sebelumnya Oke Oke Kita cari file DEM Dan Dan Nah Zoom extend dulu Ini file TNC Jadi sebelum Kita Kita Memfilter Kita harus save dulu file ini Kita Save as Menjadi Tiff ya Ini kita Sudah terbilang Sanur Sekarang jadi DSM Terlupa File ini adalah Tiff Begitu sudah di save Kita bisa melakukan proses edit Di Layer Time editing Nah itu sudah keluar sekarang Bentuknya Nah kita buat Apa namanya Layer baru Kita bikin poligon Kita Tentukan Daerah yang Ingin kita Buat Contour Yang pojok kanan Atas itu Laut Jadi mungkin Bukan lari Ya Sulit Untuk Kita Sebutkan Contour Ya sudah terbentuk Poligonnya Nah Poligon ini Sudah terbentuk Kita Bisa Proses Average Filter Kalau dia Relatif rata Kita bisa Lampu Average Filter Seperti apa Hasilnya Tidak terlalu Beda ya Jadi kita Akan Pakai Tirain Filter Jadi dia Ada tirainnya Tapi yang Sendirung Flat Apply Jadi prinsipnya Ini menghilangkan Surface Benda-benda yang Ada di atas Permukaan tanah Nah ini Sudah mulai kelihatan Terfilter Lanjutkan Lagi sedikit Ya Lagi Oke Nah kawan-kawan Bisa melihat ya Perbedaannya Memang ini Karena pesawahan Relatif ratanya Oke kita cukup Disini saja Kita filter Nah kemudian Kita bisa Close Sekarang DM DM atau DSM tadi Sudah berubah menjadi DTM Jadi kita harus File tersebut Jadi tips Kita Sebut Jadi Sanur DTM Oke kita Save File Sudah Begitu saja Dan kita akan Lihat Kita cek Dengan menggunakan Aplikasi Lain Yaitu GlobalMapper Untuk melihat Kemudian kita Meng-create Contour line Tersebut Oke selanjutnya Kita akan Creating Contour line Biasanya Sekarang di GlobalMapper Kita cari File tadi Foldernya Sanur DTM Ya Kita open Ini kira-kira Seperti ini Bagaimana Membuat Contour Ini bisa Jadi line Ini Aplikasinya Atau fiturnya Create Contour 1 meter Ya 1 meter Kita buat saja Kan sebetulnya Ini kan relatif Rata ya Jadi perbedaannya Tidak Tidak tahu ya Mungkin tidak sampai 10 meter Kalau seperti itu Jadi cukup 1 meter saja Ini hanya Memperlihatkan saja Ya Contournya Baik Itu sudah kelihatan Contournya Nah Kita menetikan Ini Garis contournya Sudah ada Porto dari Porto Mosaic Masuk Nah Tidak kelihatan Bisa lihat Sudah melihat Corelay-nya Dan jelas ya Bisa kita Koreksi Supaya Tidak terlalu Menggang Warnanya Kita buat Hitam Lalu Fontnya Kita kecilin Ini warna putih Fontnya Gampang Nyari Oke Lai Ini tadi Ini tadi saya Bilang ya Jadi yang sebelah Kanan ini Adalah Air Jadi Agak sulit Di daratnya Sudah kelihatan Contournya Ini adalah Elevasi Atau Fontour Dari Jilai yang Tadi kita Petaka Bisa dilihat Ini sudah ada Profil Jalannya Jadi kelihatan Jalan Naik Di sini Buka Bisa lihat Secara Sekilas Elevasi Contournya Adalah Ke sebelah Barat Ya Naik Ke sebelah Barat Ini Per satu Kita cek Ini ada Contournya 33 Kembali 435 Oke lagi Kita belum Menyarok Perensi Jadi Kita Mungkin Akan sedikit Meleset Meleset Nah Ini Di sini Masih 26 Harusnya Di sini Tapi Gak Apa Jadi Nanti Itu Kan Masalah Kurasi Ketepatannya Hal Yang Lain Lagi Kita Bisa Koreksi Baik Sementara Seperti Ini Kemudahan Info Ini Kita Mempertikan Pengetahuan Bagaimana Membuat Contour Dari Sebuah Merta Sudara Atau Ariami Terima kasih Semoga bermanfaat Dan Sampai jumpa Terima Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.